Jadi gini, intinya iblis itu adalah memalingkan manusia dari menyembah sang yang maha tinggi. Itu intinya. Dia tidak puas kalau hanya sekedar orang itu membunuh, nggak puas. Misalnya membunuh, saya membunuh orang. Iblis nggak puas, apa sih? Lu bertobat dan diampuni, dimaafkan sama keluarganya, udah selesai. Kamu belum bisa jadi pasukanku. Kamu memperkosa orang. Kemudian kamu dimaafkan, kamu bertobat dosa, kamu terhapuskan. Aku tidak puas. Artinya kamu nggak bisa menjadi temanku ke neraka, nggak bisa. Maka satu-satunya kunci aku harus menyediakan padamu Tuhan. Karena hanya dosa ini yang tidak ada diampuni. Sedangkan, percuma dong, saya mau masukkan semua keturunan Adam ke neraka. Kalau ya hanya satu tahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, seribu tahun, seribu, apa, dua ratus tahun. Cuma, saya mau kalian menemani saya kekal di dalamnya. Maka apa kuncinya? Saya harus membuat kalian kufur, kafir. Apa kafir itu? Menyembah selain daripada Allah. Berarti iblis harus menyediakan mereka Tuhan. Selain daripada Allah. Apakah mereka menyembah aku atau menyembah manusia yang ku setting adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Nah, coba kira-kira kalau dosa lain diampuni, diampuni. Tapi kalau dosa menyembah kepada selain daripada Allah, diampuni nggak? Nggak, mereka yang menyembah selain daripada Allah kekal di neraka. Berarti selama-lamanya akan menemani iblis. Itu yang iblis mau. Itu kuncinya bunda. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih, Dengku Gurunda. Rosti Rost, selamat malam. Karestem Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bahasa Indonesia aku kurang bagus kah? Tolong yang Karestem dulu yang naik. Ya, nggak apa-apa, sudah naik. Silakan, Bang. Satu menit, silakan. Demarin kan saya masuk tomalnya apa itu? Yang orang Kristen kan gitu. Iya, Anda dibal-balin di sana, nggak? Diblender. Nggak, cuma saya bertanya. Dikubulin, dibully. Nggak? Nggak. Jadi mereka itu nggak bisa. Nggak bisa jawab. Saya nanya gini, kenapa di Kristen kitabnya aja nggak dikerjain gitu. Kan saya tanya gitu. Terus dia minta penjelasan. Saya jawab gini, Bang. Itu kan di dalam Alkitab disuruh kita itu sunat. Terus ke gereja itu bukan hari minggu. Kenapa nggak kalian lakukan? Udah, saya gitu aja langsung dipentalin, Bang. Ya, itu nyakitin hati mereka. Pastinya. Pasti dibuang lah. Indir mereka itu. Apalagi bahas tentang nonotnya yang masih pakai helm. Marah lah mereka. Terus dia nanya gini, kapan Nabi Muhammad diutus sama Allah? Katanya kan gitu. Ada surat apa di dalam Al-Quran kan nggak ada. Katanya gitu. Biasanya diem aja, kan saya awam. Nggak tahu apa-apa, Bang. Ya, pengutusan Allah terhadap Nabi Muhammad di atas muka bumi ini terbukti sudah seribu empat ratus tahun. Cuman kita nggak bisa kemudian menerangkan sehat rinci kepada mereka. Karena mereka sejatinya adalah makhluk-makhluk aneh yang tidak mau menerima kebenaran. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW diutus kepada bangsa Arab awalnya kan. Lalu menjadi rahmat kepada seluruh alam semesta. Di mana dia diutus, Orang-orang yang ada di sana itu adalah orang yang tadinya tidak percaya kenabiannya. Tidak percaya kepada kerasulannya. Faktanya apa? Mereka kemudian beriman. Sampai hari ini beriman. Seribu empat ratus tahun silam. Nah sekarang pertanyaan kita balik. Mana keturunan ke sebelas murid Yesus? Mana? Yang menjadi pengikut Yesus. Mana? Tunjukkan ke kita sekarang. Iya benar. Karena Kristen ini adalah kelompok yang baru muncul. Itu pun atas upaya Kaisar Romawi. Katolik awalnya. Nah yang kita tanya ini keturunan murid Yesus yang sebelas orang ini. Yang satu orang kan sudah ini dia. Sudah apa? Berkhianat. Nah kesebelas muridnya pasti punya keturunan. Kalau murid ini mengajarkan ajaran Kristen. Berarti keturunannya sekarang Kristen dong. Benar gak? Mana keturunan ke sebelas murid Yesus yang Kristen tunjukkan? Mereka tinggal di mana? Bermukim di mana? Ada? Gak ada. Sekarang sahabat-sahabat Rasulullah. Jangankan sahabat Rasulullah. Keturunan Rasulullah masih ada sampai hari ini. Para Habib itu adalah keturunan beliau. Saripa-saripa itu masih ada sampai hari ini. Keturunan beliau. Dan mereka semuanya Islam. Sebagaimana noise-nya yang kita dengarkan malam ini. Mereka masih Islam. Sudah 1400 tahun. Masih Islam sampai hari ini. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Keturunannya masih Islam. Bukan hanya keturunannya. Bahkan seluruh bumi yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ke sebelas murid Yesus mana? Keturunannya. Bisa jadi keturunan dari ke sebelas murid Yesus yang menjadi rabi-rabi sekarang. Menjadi Yudaisam. Lalu yang Kristen ini dari mana? Keturunan siapa ini yang membawa Kristen? Sayangnya mereka itu tidak bisa kemudian berdialog dengan menggunakan akal. Kalau fondasi akalnya coba kita lihat ya. Al-Quran bagaimana ijazah Al-Quran. Biasa Ardan Wasimah dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah menyampaikan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ikra' bismirabbikaladzi khalak. Menggaung sampai ke penjuru bumi. Dihapal oleh orang-orang yang ada di sekelirnya. Sahabatnya, keluarganya, anaknya, cucunya, bla 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 dan seterusnya. Ikra' bismirabbikaladzi khalak. Mata rantai penyampaian Al-Quran suha'al alaq ini sampai hari ini itu bisa dituliskan. Dan bisa diingatkan. Siapa saja sahabatnya dari Rasulullah menerima. Lalu kemudian muridnya, 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 sampai para ulama sekolah di sana. Balik ke Indonesia mendirikan pesantren. Dan mencamur sentrinya sampai hari ini. Banyak. Nah sekarang kita ambil satu aja contoh. Misalnya surat Roma. Atau surat Galatia. Tulisan Paulus. Itu mulai di tahun 50-an. Ini aja dulu. 52 mulai Paulus menulis. Dari mana Paulus menerima pernyataan-pernyataannya ini? Hingga sampai kepada Yesus. Siapa yang memberikan informasi kepada Paulus? Misalnya si C. C menerima dari mana? D. D menerima dari mana? K. K menerima dari mana? L. L menerima dari mana? Gak ada. Bahkan menerima dari mana Paulus kita tidak tahu. Melalui pengakuannya. Apa yang aku katakan. Aku tidak berkata menurut firman Tuhan. Melainkan orang bodoh yang ingin bermegah. Sampai tidak kepada Yesus? Tidak sampai. Berarti mereka tidak memiliki legalitas. Nah Lukas. Sampai tidak kepada Yesus? Mana buktinya kalau sampai kepada Yesus? Siapa yang menerima? Siapa? Oh Lukas ini menerima dari siapa? Isi suratnya. Ayo. Dari siapa? Nenek Pakande. Nenek Pakande menerima dari mana? Ayo. Dari mana terima? Nenek Pakande menerima dari mana? Popo. Popo menerima dari mana? Perakang. Perakang dari mana? Pakoni. Mana sampainya ke Yesus? Gak akan sampai. Berarti ini adalah satu pemberitaan yang tidak sampai kepada sumber. Itu saja. Andaikan mereka itu mau berbicara mengenai data ilmiah. Berbicara mengenai manuskrip. Manuskrip tertua mereka di abad kelima. Yesus hidupnya di abad pertama. Gimana menyambungkannya ini? Kira-kira caranya gimana? Untuk menyambungkan. Ada yang tahu caranya menyambungkan? Gak ada yang tahu. Bagaimana caranya? Tulisan di abad kelima orangnya ada diceritakan 500 tahun yang lalu. Ada orang menulis sesuatu kejadian 500 tahun yang lalu. Bagaimana caranya kemudian untuk mengetahui bahwa tulisannya ini betul? Manuskrip-manuskrip ditemukan kemudian manuskripnya. Di mana manuskrip mengatakan bahwa tulisan ini diperkirakan ditulis tahun 80-an, 50-an. Nah, tahun 50-an ketika orang ini menulis, sumbernya satu yaitu Yesus. Bagaimana bisa ditahu bahwa tulisan tahun 80-an itu betul? Kalau Islam sederhana. Misalnya Al-Quran tidak pernah dituliskan. 1.400 tahun Al-Quran tidak pernah dituliskan. Baru dituliskan tahun 2024. Apakah ini akan keliru? Tidak. Kok bisa kayak gitu bang? Yes. Karena Al-Quran dari zaman Rasulullah sampai hari ini itu dihafalkan. Dihafalkan. Coba sekarang gini kita hafal lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah daraku. Ah, tiba-tiba muncul Indonesia tanah airmu. Kira-kira Indonesia teriak tidak? Teriak lah bang. Teriak. Eh, salah kucluk. Gepeng, salah. Yang benar yang mana? Tanah airmu. Maka diperbaiki. Tanah airku, tanah tumpah daraku, disinilah. Oh, salah. Salah. Pasti ditegur. Begitulah sifatnya Al-Quran. Jadi kalaupun Al-Quran tidak punya manuskrip, tak ada masalah. Kenapa? Al-Quran itu disampaikan dengan budaya lisan. Hafalan. Jadi hafalan itu lebih kuat daripada tulisan. Lebih kuat. Daripada tulisan. Nah, itu kalau Al-Quran tidak punya tulisan. Baru ditulis hari ini. Maka pemberitaan Al-Quran tetap aja valid sahih. Tapi Alhamdulillah, Al-Quran juga ternyata dituliskan. Jadi bagaimana mungkin bisa disesat-sesatkan umat Islam ini dengan Al-Quran? Nah, sedangkan mereka dihafalkan tidak. Dituliskan tidak. Ayo. Ma'agani akum bapakku iru. Ma'agani roh. Siapa yang menulis saman Yesus? Ada? Ada yang menulis saman Yesus? Hah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, menghafal? Nggak ada juga? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ya, menulis. Tidak ada. Ya, menghafal juga. Nggak ada. Tak ada itu. Jadi, mau gaya-gayaan. Ayo, kita diskusi ilmiah. tapi mereka nggak bisa kita naik di komalnya mereka semua kepada kesurupan jadi bagaimana bisa dikatakan kita cuci gue agung udah sebenarnya kalau begitu ya enggak bisa penjelasannya masih ada di atas Iya silahkan Waalaikumsalam kemarin yang mu'alaf itu saya ketemu deh cerita-cerita udah apa-apa kau dikasih tahu di gereja gini-gini kok tahu enggak ada ayat yang karno bilang gitu enggak pernah kak diberitakan sama pester kok Oh kasih lihat kok kubukakan semua itu yang anuah Roma di anak-anak begitu itu baik-baikin sendiri Oke kita sampai langsung moto yang krisisnya yang krisisnya yang krisisnya mk gawat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam jangan lagi itulah Bunda Rahma saya pun ingin menyapa semuanya silahkan 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 jangan marah-marah silahkan enggak marah lah emangnya aku kursus kandung kudus gitu lanjut lanjut iya bang iya bang silahkan gini-gini loh aku sedikit mau cerita ya itu kalau enggak salah dua hari tega atau tiga hari yang lepas itu Bang Suma itu kan lagi ini diskusi kan ya biasa lah Bang Suma itu kadang-kadang tuh ada di sahabat Bang Suma kan lah ya betul itu kan sampai malam itu kan sampai larut itu kan aku ketiduran aku aku kalau malam-malam itu selalu ada di Bang Suma di kompilnya Bang Suma eh tiba-tiba pagi-pagi ya Bang Suma sudah diskusi sama orang Kristen diundangkan siapa itu Bang Suma itu hari Bang Suma eh 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 penginjil Musafi ya ayo Allah aku bilang Masya Allah kuat banget Bang Suma ya padahal malamnya sudah berceramah paginya pun berceramah lagi Masya Allah sumpah-sumpah ni aku ni bukan-bukan sok ini yang enggak sumpah sumpah betul padahal setiap malam rumah ini kan selalu ini kan selalu apa diskusi gitu kan eh pagi-paginya sudah nongol ya Allah aku bilang aku selalu ini loh anu apa abang-abang budak-budak kan selalu masuk di rumahnya Bang Dalbuk kalau pagi kan dia kan setiap hari kan pagi-pagi kan sudah left Bang Telbuk kan jadi dia nggak lah jadi aku scroll-scroll eh ternyata ada itu ada Bang Suma jadi aku tengok betul enggak ini ternyata betul loh aku bilang Astagfirullah Bang Suma Bang Suma nanti kalau misalnya Bang Suma masuk surga duluan ya tolong ingatin aku Bang Suma Amin Amin Ya Rabbi Ya Masya Allah aku sebagai Islam ya jujur jujur nih aku sebagai Islam ya tidak bisa berbuat apa-apa dengan agamaku sendiri tetapi para apologet ini ya Masya Allah luar biasa Moga-moga semuanya ikhlas karena Allah Ta'ala dan diberi pahala ganjaran yang sangat berlimpah luas dan Insya Allah semoga mendapatkan diri dan Allah Amin 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 Terima kasih banyak terutama Gurunda saya Bang Suma ini kan aku kan selalu ini kalau kalau nggak ada ya nggak ada aku selalu minta sapa ke Bang Suma gitu kan Hai dia bangku misalnya kasih Bang ya Bang Bang Gurunda Bang Suma Assalamualaikum saya boleh bertanya tidak Bang silahkan banget saya jangan tanya-tanya ya bolehlah dan ingin tanya silahkan Bang saya sebagai muslim muslim saya muslim muslim silahkan nah saya muslim saya tidak menyebut ibadah saya bagus tapi Oh bulan-bulan kemarin saya Alhamdulillah berlalamin lah ya ibadah saya kewajiban saya saya ikutin dan saya Alhamdulillah tidak putus sampai saya lakukan kewajiban sholat malah nah tapi saya dimimpikan yang aneh-aneh gitu loh Nah itu gimana mengatasinya ya Bang ada yang berapa maksudnya ada yang sebenarnya jadi pindah nih Bang Jumah bukan guru berdiskusi lagi jadi Oh ini ya mengapa yang itu ya mengapa apa-apa ini Udah pindah profesi Bang Jumai banget cekodam cekodam hehehe pindah profesi Bang sejak kapan Bang baru tahu aku Bang Hai Abang Jumah eh penting juga itu jadi saya dimimpikan ke arah yang salah gitu loh nah akhirnya saya saya tetap lanjutkan keimanan dan kewajiban saya saya karena saya percaya eh kepada agama saya gitu makanya itu bagaimana cara mengatasinya agar di mimpi saya itu tidak 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 terlintas yang aneh-aneh gitu loh Bang Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam Waalaikumsalam silakan Dengku Gurundah silakan iya jadi berdasarkan pengalaman yang banyak juga yang selalu bertanya tentang hal-hal seperti ini biasanya itu ada gangguan jin biasanya itu ada pengaruh jin karena kenapa ya jin ini memang senantiasa selalu ingin diakui kehadirannya pada diri manusia nah sedangkan mereka dari kalangan jin ini itu terkadang mengganggu kita hanya butuh pengakuan misalnya anda mengalami sakit yang panjang atau mimpi yang berkepanjangan berkesinambung dan seterusnya itu nanti larinya kalau sudah putus asa kepada orang yang paham tentang agama misalnya itu larinya nanti karena jin itu yang jin kufur ya itu tujuannya adalah supaya kita dipalingkan nanti larinya ke dugun lama-lama orang itu kalau dia tidak bisa kemudian mengatasinya bisa defresi bisa stres nah maka solusinya itu berbanyak berdoa berbanyak baca Quran berbanyak istighfar berbanyak zikir dan usahakan dalam sholatnya itu khusuk bang dulu juga saya pernah kayak gitu masa-masa kuliah tapi saya berbanyak kemudian mengikuti nasihat guru saya usahakan lawan dia dalam sholat karena biasanya orang kena gangguan jin itu itu kadang sholat tapi tidak sadar dirinya sholat mereka takbir tapi pikirannya kemana-mana itu tanda-tanda kuat kalau deteksi penguasaan jin itu ada pada diri seseorang jadi kalau sholat itu selalu tidak khusuk selalu mengarahkan kepada hal duniawi maka itu tanda-tanda bahwa pada diri kita itu ada jin cara mengatasinya tidak usah terlalu banyak pikir cukup usahakan konsentrasi di dalam ibadah apa itu sholat khusuk ya khusuk dalam sholat artinya sadar kalau kita sedang menghadap kepada pencipta bagaimana kalau kita menghadap kepada Pak Prabowo atau Pak Jokowi atau atasan apakah mungkin kita berhadapan dengan atasan lalu kemudian yang kita pikirkan itu adalah urusan yang lain tidak mungkin yang kita dengarkan pada saat kita menghadap atasan adalah setiap kata demi kata yang terlontar dari mulut atasan habis itu kita manggut-manggut dengan dengan patuhnya begitulah ketika kita sholat orang yang khusuk dalam sholat itu mendudukkan kesadarannya bahwa sedang berhadapan dengan pencipta alam semesta maka insyaallah dengan khusuk sholat seperti itu tadinya itu saudara tidak akan diganggu lagi atau tidak akan lagi mengalami hal-hal mimpi-mimpi buruk coba perhatikan habis itu hubungi saya lagi benar tidak apa yang saya katakan ini jadi ketika mendengarkan azan seketika kemudian munculkan di dalam diri kita itu ke kesadaran bahwa ini saya sedang dipanggil untuk menghadap kepada Allah khusuk wuduk wuduknya khusuk kemudian semata-mata ingatan kepada Allah lalu kemudian takbir semata-mata kepada Allah sampai ucapan salam lakukan seterusnya sholat seperti itu khusuk maka insyaallah mimpi-mimpi yang tidak bagus itu akan hilang baik bang terima kasih saya mau tanya satu lagi jadi ketika saya tertidur nah saya padahal pakai celana pendek kadang panjang nah itu sering kadang terbuka sendiri ketika saya bangun tidur itu saya sudah tidak menggunakan pakaian gitu nah makanya kadang saya bingung itu paling bini kerjaan bini biasanya tuh tidak masih bujang bu saya sudah menikah cuma kalau sudah pisah dan akhirnya ketika saya itu saya nah kadang saya sering terbuka sendiri gitu nah makasih makanya saya mau bertanya itu kenapa gitu ya itu 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 termasuk gangguan jin itu termasuk gangguan jin juga bisa jadi bahkan ada orang yang cenderung tidur disuruh berjalan ada yang tadinya tidur di kasur begitu bangun dia di depan kamar mandi ada yang tadinya tidurnya di kasur tiba-tiba ada di depan dapur saya mau nanya apakah saudara pernah belajar ilmu maksudnya ilmu ilmu kedikdayaan misalnya semacam ilmu kebatinan atau apa tidak pernah saya tidak pernah melakukan itu pernah? tidak pernah paling saya sama sekali sama sekali tidak pernah paling saya ibadah ya ibadah sewajarnya aja pernah mendengarkan dari tetangga atau dari orang lain kalau kakek nenek buyut pelihara jin tidak pernah nggak pernah juga nggak pernah tapi sholatnya gimana? sholat aman sholat aman saya pengen mencoba sholat malam akhirnya saya jalani sholat malam nah makanya pas kok ibadah ketika ibadah saya Alhamdulillah nggak ada bolong tapi kok ada kayak gini makanya saya ngerasa ini kenapa ya Allah gitu nah tapi sekarang Alhamdulillah sudah udah nggak ada ya tapi kalau yang masalah celana saya bilang kadang tidak ada tidak menggunakan pakaian ketika saya tidur itu cuma dua kali saya pernah kayak begitu gitu nah itu kenapa gitu loh cuman dua kali iya dua kali kayak begitu pernah mungkin secara secara kebetulan aja kali bang kalau yang yang nyata seperti yang saya elami dulu pernah pernah saya jaga saya keluarga di rumah sakit Wahidin ya dan saya ketiduran di kursi memang dekat kamar mayat nah ini ini bukan bukan kebetulan tapi memang itu fakta iya malam Jumat Puding jadi ketika saat itu saya dipanggil sama petugasnya Pak jangan Dek jangan baring disini kenapa rupanya Pak gak apa-apa gak enak aja tunggu siapa adek keluarga tapi gak muat di dalam yaudah kamu disini aja jadi saya disuruh sama petugasnya baring depan televisi di atas kursi nah disitu teman-teman kebetulan petugasnya itu izin keluar Dek tidur iya bang ketidur sempat ketiduran yaudah gak apa-apa kamu nonton aja ini pegang remote TV nah itu betul-betul terjadi kancing baju saya itu dibuka pelan-pelan iya dan itu berulang sampai tiga kali itu ada memang kayak gitu ada gangguan-gangguan kayak gitu nah tergantung daripada kita apakah kita ingin menurutinya atau tidak jadi jangan dikira itu gak ada itu ada yang kayak gitu hanya saja bukan setiap kejadian bisa jadi kancing bajunya itu memang melar tiba-tiba ini yang sama seperti cerita bang Soma ini oh enggak bukan kayak gitu jadi apa yang dialami oleh saudara kita ini bisa jadi tuh benar adanya jadi perbanyak zikir tidak takut jalanannya walaikum assalamualaikum kalau ilmi chicka wa'alaikum assalam lebih hai bang Jum'at api bunda rahma hasti dan semua ahi wakti yang ada di situ iya mungkin bapak tadi itu gak mengingat yang gak baik kita kan dianjurkan sebagai orang islam berdoa sebelum tidur masuk kamar mandi tidur semua ada doanya kan mereka tidak melakukan mungkin itu kan kita dianjurkan mau bangun juga bangun juga dari tidur kan ada doanya iya kan Bismillahirrahmanirrahim ketika bangun Alhamdulillah iya kan begitu kalau itu ini masih diganggu kan ada biar neneknya jin suruh sini saya perkosa dia bagaimana simpan jadi ada kejadian bang Jumat di dekat rumah disini mungkin rekan di Makassar kenal itu yang di rumah kuning di tikungan dekat Citralen 2 itu karena sempat saya kasih heboh itu yang di Manggarupi kan dua lantai saya kan yang kasih heboh itu saya masuk gitu dia bilang bapak dari rumah dia kira seorang dia kira seorang kajian saya bilang lari semua disini jinnya kenapa sih takut saya perkosa ada ada memang ada tapi enggak dia enggak mengganggu Alhamdulillah cuma itu aja apabila datang ke Benarakan semua yang batil akan hancur di kira seorang kajian siapa cuma saya belum sempat ke sana ini masih ada sih kita punya barang ini yang saya janji kemarin saya sempat bawa ke tempat iya iya Masya Allah siap saya diturunkan aja kebawa kembali sepatu ada uten yang menaik Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam berani sekali nih Abang Sereh saya kalau mau cerita itu Bunda Rahma saya beli lokasi kita bercerita sedikit sebelum ada uten boleh kan ya iya 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 silahkan jadi lokasi sebenarnya yang saya beli itu di atas di Bolangi itu tempatnya masa kerajaan gue pemotongan pemotongan orang yang dieksekusi jadi kalau ada pelanggaran kerajaan maka disitu tempat saya itu dieksekusi mau dia pencuri mau dia apapun pelaku kejahatan kerajaan itu dieksekusinya disitu pas tepat di lokasi saya yang di belakangnya ada batu besar sampai hari ini orang masih pasang-pasang sesajen disitu sampai hari ini masih kelihatan orang selalu datang orang jauh tetapnya datang bawa lilin bawa ini dan seterusnya tapi saya larang anak-anak untuk mendekat yang penting saya katakan bahwa ini ada pelanggaran tidak boleh sebenarnya dilakukan nah waktu itu saya baca di koran ini kok ada tanah murah sekali ya kan jadi saya penasaran saya tinjau lokasi ternyata lokasi ini sudah banyak yang mau lihat mau beli tapi tidak jadi batal tapi karena saya suka lokasinya karena kelihatannya seperti di Bogor saya cari orangnya kemudian singkat cerita saya bertemu dengan pemerintah pemerintah waktu itu pemerintah setempat maksudnya dipanggil saya dipanggil saya sama Pak D itu Pak Desa Pak yakin mau beli iya kenapa emang itu sudah banyak orang mau beli tapi begitu tahu di sana dibatalin Pak saya juga takut nanti ada apa-apa dengan Bapak kalau sempat beli memang ada apa diceritakanlah saya tidak peduli saya datang ke rumahnya yang empunya langsung orang tua waktu itu yang punya sekitar usia sudah 70-an kurang lebih saya bercerita katanya ada seperti ini iya memang tidak ada tapi butuh Kak duit kata dia saya sudah lama mau jual itu Kak kasih tapi tidak ada yang cocok tidak ada yang mau karena memang saya tanya disitu kenapa tidak ada rumah kok tempat bukit ini tidak ada rumah gitu loh satu pun tidak ada ada apa diceritalah diceritalah sama warga kami takut disana Pak karena disitu tempat pusatnya petir jadi petir selalu menyambar masuk disitu emang betul kemarin-kemarin itu yang Cimori dibangun ya kena musibah kan ada yang kena petir disana di Cimori jaraknya sekitar 800 meter dari tempat kita nah singkat cerita saya datang maghrib ya ceritanya kita mau deteksi lah apakah betul yang disampaikan penduduk disana itu benar karena menurut mereka kalau sudah maghrib itu tidak ada penduduk berani lewat di atas Pak kata dia jadi saya datang saya tidak cerita sama saat waktu itu karena pasti takut kalau dia saya ceritakan jadi maghrib itu saya masih hutan kan disitu belum terbuka belum ada wisata belum ada masih kebun jagung pohon pohon-pohon besar kemudian apa yang terjadi saudara-saudara suara itu datang dan itu berulang sampai dia gali saya langsung lihat Sadli Sadli lihat saya jadi Sadli bergerak menjauh dari tempat itu lari dia ke ujung bebatuan sebelah sana saya juga pindah ke sana saya bilang dalam hati kalau kau mau ngomong langsung sama saya kita ngomong di sana jadi saya bergerak tak 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 sampai di sana kembali suara itu muncul di telinga dan itu bukan suara itu bukan suara jauh suara itu pas di kuping merduh kali suaranya betul jadi ya saya bilang begini ya sudah kalau sudah menampakkan diri sudah menyatakan diri ada saya mohon saya mohon supaya saya izin saya memanfaatkan lahan ini saya tahu anda saudara juga adalah ciptaan Allah tapi kita sama-sama ciptaan Allah dan tanah ini tempat kami itu diamanahkan untuk mengelola izinkan saya untuk membelinya dan mengelola lahan ini kalau tidak setuju atau setuju silahkan datang ke rumah alhasil ini kayak cerita-cerita ini tapi tidak apa-apa saya ceritakan bahwa alam goib itu memang makhluk goib itu memang ada alhasil malam itu juga mereka berdua datang suami istri jin penunggu gunung itu datang suami istri gimana caranya bang suma lihat nah jadi caranya itu kalau kita mau lihat makhluk-makhluk kayak begitu teman-teman kurangi tidur ada sesi dimana kita akan antara tidur dan tidak mereka kalau memang anda peka mereka akan menampakkan diri dalam dalam keadaan kita seperti itu jadi kita berada dalam dua roh dua alam alam roh dan alam jasad itu orang yang kurang tidur itu begitu saya kurangi tidur beberapa hari kemudian alhasil terjadi dua orang datang itu tepat di kamar saya di belakang pintu mereka menggunakan jubah putih dua-duanya bagaimana cara melihatnya ketika mata saya saya rapatkan dan saya buka pelan-pelan kelihatan benar-benar kelihatan mata saya buka lebar hilang saya sipitkan mata saya nampak terus saya mengatakan ya sudah kalau memang kamu mengizinkan silahkan Anda mengangguk kalau tidak diam saja Alhamdulillah mengangguk artinya kita diizinkan untuk buka lahan itu tapi lagi-lagi tapi-nya teman-teman sekalian ada orang pintar pastinya di suatu tempat itu pasti ada orang-orang yang ngerti kayak gitu-gitu pasti ada orang-orang tua yang paham nah begitu orang tua ini saya informasikan dia bilang apa sama saya Pak penghuninya ini datang ke saya dan mengatakan kemudian bahwasannya dia minta jalan agar jalannya itu jangan dipagarin saya bilang begini Pak kalau makhluk halus itu tidak butuh tidak butuh jalan dia itu akan menerobos tembok bilang tidak dia pesan dia pesan ini amanah karena disitu adalah jalan pasukan yang katanya lewat sampingnya berang ke sebelah memang sih sebenarnya kalau kita lihat arahnya memang disitu tapi apa yang terjadi saudara-saudara saya tetap pagarin saya pagarin saya pagarin alhasil apa yang terjadi ya walau'alam kita berbicara di luar kekuasaan kita sebagai manusia orang tua yang mengatakan itu dia katakan gini Pak kalau ini kita tutup dia marah dia marah dan dia akan cari korban saya bilang saya tidak pernah takut kepada siapapun selain daripada Allah saya pagarin apa yang terjadi saudara-saudara orang tua itu yang meninggal meninggal dan ternyata cek per cek orang tua yang meninggal itu adalah mantan hansibnya Raja Goa yang sekarang karena pada saat beliau meninggal Raja Goa juga datang beri ucapan belasungkawa sempat saya bicara beliau ini adalah hansib saya dulu ketika saya menjabat dan memang orang ini bisa melihat-lihat dan memang ternyata orang ini selalu dipanggil kalau ada acara-acara dia dipanggil begitu saya ketemu dia sampaikan Pak makhlukmu yang ngomong penghuninya kata dia dengan bahasa makasarnya Pak gini-gini katanya Bapak ganggu dia dan gak apa-apa katanya yang penting Bapak kasih kasih apa kasih jalan saya bilang tidak Pak saya akan tetap meninggal meninggal dunia orang ini nah sedangkan orang ini selalu dijemput orang tua ini selalu dijemput ketika ada orang mau bikin rumah bikin acara apa gitu termasuk mau gali sumur gali sumur yang sudah berat sekali cari mata air orang tua ini yang dipanggil dia langsung tunjukkan disini tempat air disini tempat air dan itu terbukti terbukti betul ya saya kira ya teman-teman masalah-masalah kayak gitu memang ada kita memang harus percaya gangguan jin itu ada gangguan jin itu ada nah sekarang yang lebih akut gangguan jinnya itu anak bata si anak kata itu sekarang jinnya sudah ada dalam dirinya sampai-sampai dia cerita bermimpi ketemu ular ketemu bang suma segala macam malah dia ceritakan kesaksiannya coba kalian tengok di bakasar itu bang suma lagi koma itu lagi sakit keras kata dia parah mimpinya yang terlalu halunya terlalu halunya dia dan kena dia santet dirinya sendiri dia ceritakan di kesaksian yang saya nonton katanya ada yang santet dia dan santetnya itu sudah dikembalikan entah kenapa cerita-ceritanya dia sampai datang ke mimpinya ketemu dengan ular sampai ularnya itu dipotong lehernya katanya dipotong apa ditebas kepalanya nah habis itu dia katakan kalian ke makasar sekarang lihat bang suma itu dia lagi sekarat ada-ada aja ini anak bantai dia stress gara-gara tidak pernah menang diskusi akhirnya dia ngarang-ngarang cerita anak kata oke oke silahkan silahkan dilanjut lagi kalau ada yang punya pengalaman juga silahkan itu bunda ramah ada mulia anak itu dari Oten itu mau naik ke tanyaan naiklah permintaan bang silahkan Oten Kristen permintaan ya Kristen yang berani yang mau ada diskusi sama burunda bang Zuma Caku Kilop Caku Kilop Assalamualaikum selamat malam Caku Bang Caku Astagfirullahaladzim Bang Ardi Assalamualaikum Assalamualaikum saya cuma ingin minta saran sih eh kecil suaranya kecil oh maaf maaf saya cuma ingin minta minta saran dari bang Zuma kalau bisa sama teman-teman sekalian juga karena ya maklum saya juga Islam ya dengan Islam yang dangkal lah aduh pak bukan masa ini pak ini sekarang iya iya saya cuma ingin minta saran boleh nggak bingung lah aku cakut Kilop Kristen Muslim ya Muslim Kristen Muslim Muslim 1 menit bang silahkan apa sarannya minta saran apa kau juga ini kau juga melihat jin apa sarannya enggak 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 cuma kan ini mau nanti itu kan satu-satu dulu satu-satu dulu Ardi dulu Ardi silahkan kan di Al-Quran kan dikatakan innaz sholata tanha nilfasyaiwan bungkar yang artinya kan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan bungkar nah seandainya seandainya garis bawah ya seandainya di dalam hidup kita ini sehari-hari tidak pernah berbuat keji dan bungkar kalau begitu kita nggak perlu sholat dong contohnya contohnya di obat paramex obat sakit kepala kan sudah jelas-jelas tertulis mengobati sakit kepala nah kalau nggak sakit kepala kan ngapain minum obat itu gimana masarannya dong jadi pertanyaannya nggak pertanyaan kalau kita apakah Anda bisa menjamin Anda tidak melakukan sesuatu manusia itu tidak tidak lupu dari hilapkan salah silahkan bukan menjamin kan adakan garis saya yang kan bilang tadi di garis bawah seandainya apabila seandainya kita nggak pernah berbuat keji dan bungkar nggak pernah berbuat dosa seandainya ini pertanyaan yang kurasa nggak nggak butuh jawaban bang karena berbobot nggak berbobot bukan 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 nggak berbobot ini bukan pertanyaan sih cuma pengen minta saran doang sih karena ada temanku yang nanya kayak gitu jadi saya bilang ntar deh saya tanya-tanya dulu ya itu kan seandainya maka dijawab juga seandainya kan bang ya karena kalau berbicara mengenai iblis itu bukan seandainya iblis itu itu tidak pernah kemudian berhenti untuk tidak menghasut kita melakukan kemaksiatan contoh aja contoh aja kita aja ini kita nggak usah membahas orang lain wow masya Allah iya iya bisa nggak di mute dulu iya iya paham paham oke makasih bang iya aku padahal saya belum menjawab jadi gini waalaikumsalam iya silahkan bang oke silahkan bang cukup apa kamu keluhanmu apa satu menit kenapa enggak ada otan yang beranian ayah apa udah punah kalian teman-teman jaku buka mic satu menit silahkan eh kudungi astagfirahal jim oke nah itu tadi aku kan denger ceritanya si abang ini nah dari cerita-cerita itu aku antara hantu dan jim itu ada bedanya enggak sebenarnya hantu jim itu 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 juga bang hantu jim itu bahasa kur'an hantu itu bahasa kita hantu itu bahasa Indonesia jim itu bahasa kur'an jadi intinya abang tadi bisa melihat hantu hantu iya tadi cerita itu jim katanya jim dari bahasa Al-Quran kalau hantu bahasa kita itu aku denger dari cerita tadi bisa melihat kak apa cuma dan mayangan dan itu saya alami bang itu saya alami dengan kasat mata atau gimana tadi saya mengatakan ketika mata saya saya melihatnya dengan kasat mata dengan kasat mata sadar kan iya sadar terus ya kan itu makhluk sudah di alam kita beda kan sama itu jadinya cuma ingin tahu saja apa bisa melihat apa ada ilmunya apa ada ritual-ritual lain supaya bisa melihat Alhamdulillah saya hanya berdoa saja dan saya minta kepada Allah saja dan saya minta penghuninya atau penduduk yang apa penjaga daripada gunung itu supaya menyatakan diri langsung dan dia menyatakan dirinya kalau cuma minta sama Allah ini ya minta kan tadi minta sama Allah supaya kelihatan katakan lah jin tadi penunggu si tadi itu aku udah sering itu bang sering mau pergatuan abang maksudnya tadi kalau bukan ilmu sekedar minta ya Allah aku tunjukkan si hantu ini itu sering aku minta kayak gitu kalau kalau enggak ada ritual terus yang jadi masalah dengan cerita saya itu apa itu kalau saya enggak saya cuman berdoa aja kayaknya cuma kayaknya sih enggak masuk akal kalau kalau enggak ada ilmunya aku pernah ngeliat juga abang masuk di akal justru cerita abang enggak masuk di akal tapi abang sering katanya justru cerita abang bang cakur mantap 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 tapi abang cerita bang cakur yang enggak masuk di akal kok bisa-bisanya ya bang cakur berdoa sama Allah Allah langsung ngabulin tapi sementara foto abang enggak sopan enggak pakai baju bagaimana coba justru cerita abang yang enggak masuk di akal nah abang bercerita setiap abang berdoa selalu dikabulin Allah lalu bagaimana doa orang yang dikabulkan Allah keseringan fotonya tidak pakai baju yang sopan coba bang justru cerita abang coba bisa enggak abang pakai foto yang bagus di guru enggak biarin dulu guru enggak aku jelasin kalau soal foto ini cuma foto kalau soal enggak sopan berarti larinya saya tanya dulu ini kan abang tadi bahas materi bahas materi ini kenapa rupanya abang kepanasan saya bahas abang enggak mau disain ngegit ya atau bagaimana masalahnya dari kamu mau pengakuan mau pengakuan bahwa abang lebih hebat dari bang sumah karena abang lebih banyak melihat yang mau bukan saya kan orang awam enggak tahu maksudnya abang ini ceritakan orang awam saya ini nanya saya ini nanya saya ini nanya iya nanya apa ada wiritan kak maksudnya gini deng maksudnya gini gerunda dia sering begitu segala cara dia coba tapi dia tidak berhasil katanya enggak mungkin katanya lah ya kau enggak bisa enggak semua orang bisa katanya dia dia sering katanya aku dia sering lihat dia sering lihat berdoa sama Allah cuman aku ragu dengan doanya kok bisa-bisanya doa orang kayak gini dikabulin Allah tapi bajunya enggak sopan gitu fotonya itu jadi saya ragu oke bun kita tanya dia perlu dipanjangkan kayaknya ini terlepas apa yang saudara apa yang saudara alami dan apa yang saya alami yaitu pengalaman masing-masing bang pengalaman masing-masing kalau abang merasa sering juga ya Alhamdulillah berarti anda sering juga kalau saya sih saya menganggap itu sesuatu yang membahayakan sebenarnya kenapa orang yang tidak memiliki kepemahaman terkait makhluk ini itu bisa jadi sirik bisa orang ini kemudian bersekutu itu bahayanya saya saya hanya mengatakan bahwa kalau misalnya kalian ada penunggunya disini kebetulan saya ingin membuka lahan ini saya ingin mengelola lahan ini jangan sampai nanti mengganggu pengunjung saya yang ada disini itu aja bang dan alhamdulillah itu aku ceritanya si abang ini aku juga paham kalau soal ceritanya aku paham lah yang saya tanya dengan sadarkah melihat tadi penunggunya itu saya kalau saya tadi bercerita dalam keadaan sadar kan ya teman-teman yang saya maksud yang saya maksud ini bang yang saya maksud pas melihat itu keadaan sadarkah atau bermimpi atau gimana tadi saya bilang sadar bang sadar saya sadarkan iya terus sadar anda nggak percaya bukannya nggak percaya saya ini nanya bukan nggak percaya iya saya sudah jawab terus bang saya nggak mau berdebat yang rumit-rumit enggak saya ini nanya kan iya karena apa bukan lawan saya lawan saya pendeta bukan abang terus oh yang saya maksud nanya ini aku kan orang nggak tahu apa ada wiritan apa ada doa-doa khusus itu itu saya nggak nggak ada doa-doa khusus nggak ada saya tidak konsen terhadap makhluk-makhluk gaib hanya kebetulan aja karena saya ditakutkan dengan kondisi lahan yang saya beli waktu itu di atas gunung dan memang ya serem di situ nggak ada lampu nggak ada penduduk tapi anehnya itu di dekat kota dekat kampung kok tiba-tiba nggak ada penghuni di atas itu satu pun gitu loh bang jadi saya bertanya-tanya ke sana kumari ternyata di situ memang tempatnya pembuangan mayat atau pembuangan orang-orang yang dieksekusi mati pada masa kerajaan goa dan memang itu adalah tanah adat kerajaan itu loh bang oke terus aku mau jawab tadi itu soal etika adat masalah foto saya yang pakai baju ini apakah dengan baju ini ukuran etika orang tadi abang bilang gini loh abang bilang abang juga sering melihat enggak dia bilang dia sering melihat terus sering melihat dia bilang kepada Allah jadi saya nggak percaya saya dia bilang kan nggak percaya kebang cuma saya lebih nggak percaya kepada Anda karena Anda katanya setiap hari berdoa Allah kabulin apa iya doa seorang pemabuk kayak Anda dikabulin nah kita hantu setiap hari Anda seorang pemabuk udah cukup cukup ini teman lagi sini muslim apa kristansi nggak tahu bang Andi nggak muslim saya tanya dulu kalau gitu ya muslim saya tanya dulu yang lain ada muslim bro muslim aku muslim oke kalau anak muslim boleh saya tes oke atau banjum ada yang ngetes apa saya banjum serah mana saja yang ngetes tes menanya izin gurunda deng gurunda izin izin mohon izin sekali ini kesalahpahaman tadi maksud beliau ini adakah cara wiritan atau segala cara ritual sudah selesai itu tadi oke aku nanya udah 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 selesai itu udah anda muslim kita tes dulu anda muslim aku dibilang pakai baju ini gak punya udah selesai juga pakai baju udah udah oke sekarang banjum lanjut lagi tes dulu banjum dia muslim apa enggak silahkan muslim dia bang dia udah ngaku muslim dia bilang muslim dirinya iya menyembah kepada Allah juga kan menabikan rasulullah nabi muhammad iya kan bang coba kalau orang orang tua kita muslim apa kita harus bersahadat lagi Allah enggak usah ribet-ribet sih bang kayaknya abang ini suka kali berdebat ya tinggal bersahadat tadi kan ada yang mau ngetes karena aku ngakunya muslim nah kalau orang tua kita ini muslim apakah kita harus bersahadat saya kan saya kan enggak nanya orang tua mau saya nanya kamu ini forum debat lintas agama bang siapapun bisa kita tanya kan mau ngetes kan kan mau ngetes ini ada yang mau ngetes saya turunin aja saya tanya dulu kalau di panjuma izinkan saya ngetes dia maha buka ini intinya beliau ini mau pengakuan bahwa dia sering interaksi dengan makhluk gaib itu aja sih yang mereka yang saudara kita ini mau jadi mungkin teman-teman yang mungkin ya teman-teman yang mau cekodam bisa menghubungi beliau atau ada yang mau belajar ilmu bisa menghubungi beliau mungkin kapasitas beliau saudara kita itu disitu ada yang mau berobat ada yang mau lihat masa depannya silahkan ke beliau enggak 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 ada sama sekali cuma sekedar nanya udah cukup saya tes dulu saya tes diam coba sebutkan oke coba sebutkan rukun islam ada berapa abang abang yang mana ini namanya saya 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 handis lebes orang bugis asli rukun islam ada berapa oke ntar 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 gimana yang lain dah tolong diem dulu ntar 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 rukun islam kok ntar rukun islam ada berapa ini maksudnya cek google cek google jawabannya katanya muslim masa enggak tahu rukun islam ya nanyanya ya jangan kayak gitulah nah namanya itu ngeleceh ini stunner lho bang jumlah ini stunner banjum saya tanya katanya muslim namanya itu peleceh udah pelecehan jangan jangan ada berapa bang itu semua itu semua orang kan tahu semua tinggal jawab ada berapa yaudahlah aku gampang jawab yang kayak kayak gitu jadi menyikapi hal ini teman-teman sekalian ada orang yang bisa berinteraksi dengan mahluk gaib itu karena memang bersekutu ada orang yang bisa berinteraksi karena kebetulan ada orang juga yang benar-benar minta petunjuk dari Allah dan kala itu diberi izin tapi tidak diberi izin itu tidak selamanya diberi izin hanya pada saat itu saja minta petunjuk dan dikabulkan ya itu jadi kalau misalnya ada yang bisa bicara dengan jin bisa berkomunikasi dengan jin ya kemungkinannya dia bersekutu kemungkinan juga dia doanya diijabah kemudian juga bisa jadi itu orang itu diuji atau jinnya sendiri yang memang sengaja untuk menampakkan diri gitu jadi banyak hal-hal yang bisa orang itu berinteraksi dengan makhluk gaib termasuk dukun tabib orang yang belajar supernatural dan seterusnya itu banyak yang pasti jin itu ada makhluk gaib itu ada jin itu ada itu ada pasti teman-teman memahami bahwa jin itu ada gitu betul pasti ada itu jadi gausah heran ketika ada orang mengatakan melihat jin atau bertemu dengan jin ya karena memang jin itu selalu berinteraksi dengan manusia bahkan pada diri manusia kan ada jin yang selalu menyertai kita itu itu jin apa namanya ada kan ya jin islam bukan yang menyertai setiap manusia kan ada memang jin yang melekat pada diri manusia itu jin apa namanya ada yang tau bapak ini tau ga abang ini abang siapa saya iya ga tau kalau soal gitu-gituan aku ga tau cuma aku meyakinin ada gitu aja soalnya aku belum pernah soalnya aku belum pernah lihat gitu ada delapan itu jin yang selalu lempel sama manusia makanya aku tadi nanya antaranya hantu perlu ditanya sama bang itu jawab ya saya rasa sudah bang ya artinya artinya kalau misalnya abang mendengarkan cerita saya itu mungkin mungkin itu terlalu berlebihan ya saya juga salah sih kenapa pengalaman pengalaman pribadi ini saya ceritakan gitu ya sehingga menuai kontroversi ada yang tidak percaya ada yang merasa itu cerita cerita yang tidak rasional tapi yang pasti saya katakan demi Allah itu saya alami itu saya alami itu saya tidak mengada -ngada itu benar-benar saya alami terlepas dari hari iya percaya cuma aku kan nanya tadi terlepas kalau iya terlepas daripada sahabat-sahabat mau percaya ataupun tidak yang pasti Al-Quran kita diajari oleh Allah untuk berlindung kepada setan nah setan ini adalah satu kelompok bagian daripada jin artinya bahkan Al-Quran ada surat jin artinya jin itu memang ada jadi kalau misalnya saya bisa mengalami hal seperti itu itu bukan setiap saat tapi hanya kebetulan saja tapi kalau saya disuruh tunjuk apakah Bang Suma malam ini bisa lihat jin bisa mas bagaimana saya buka pencarian bombom kelihatan bombom kelihatan kelihatan lah itu seperti masuk kategori izin apa izin iprit bawa penunggu pohon izin bentar Pak Andi Pak Juma izin bentar bagaimana sahabatku Assalamualaikum Assalamualaikum kita gitu aja Bang iya 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 aku ini yang menunggu apa aja ya Bang mau nyapa-nyapa temen-temen jadi mau nunggu Bunda Isti, Bunda Rama, Bang Andi, semuanya disini terima kasih Oh jadi kalau gitu nanti kita ke Sigra dulu ya Bang Nathan boleh kita ke Sigra dulu ya Ang Sigra selamat malam Assalamualaikum Sigra ngobrolnya Bang nyampekan informasi perkembangan umat saudara-saudara kita yang mau lebih sini Bang nanti kalau ada apa-apanya nanti buka bari api sumut Bang Juma juga bisa Bunda Isti juga nggak bisa Oke banget Juma siap makasih ya Bang ya coba ya Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi Abi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enggak tadi gunda izin tadi orang tadi itu kalau maaf saya juga mantan pengobat jangan ditangkap itu kalau dari ciri-ciri nafas tadi dia lagi ya begitulah lagi ngisip itu belum dah gitu aja belum guna terima kasih tawanya jangan dilayanin kita turun itu saya dulu udah kan lama lah main ya bubur itu lah ya bubuk-bubuk itu saya perhatiin-perhatiin kok Oh ini orang lagi ngisip gitu loh masih Bang munat turunin aja gitu loh ya Bang tapi bukankah Bang ini adalah Yesus versi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya turun lagi Waalaikumsalam Yesus versi Indonesia ini kan Bang Abi ya sama yang tadi Indonesia nya kan kita sering kita sering di komalnya Bang Hafiz suka disitu kan dia suka naik disitu Grundak jadi kita kulitin disitu nih orang Yesus versi Indonesia Yesus versi Indonesia Yesus versi Indonesia Syukron Syukron Grundak buat Bahandi buat saya Syukron saya disini turun berada di naik apa menjelatil kalam Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jalil Selamat malam Assalamualaikum Selamat datang dianggung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bansumabahandi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oh iya apakah kristian sudah punah nggak kristiannya lanjut apa yang disampaikan Jalil Pak Jalil silahkan di malam ini moderator Nahos bang bang handi Bansumabah ini loh tadi ini Andi Slewis itu Andi Slewis biar di rumah nah itu ya nyatakan Allah itu dihapuskan saja di bibel Kristen jadi setidaknya bang handi kami miris marah pada umat Islam di Indonesia bahkan bahwasanya ada kata-kata Allah Injil Alkitab halo 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 ya bicara lah ayat dan lain-lain yang terbentuknya api kini kami minta diwakili umat Islam di Indonesia yang pihak merwenang saya yakin apabila itu sudah tidak ada dalam bibel mereka saya percaya dan yakin Kristen tidak akan laku di Indonesia seperti halnya di Malaysia di bibelnya Kristen tidak ada kata Allah saya percaya tidak akan laku dia dan kami tidak akan mau dinyamah-nyamahkan Allah agama kami kata Injil Alkitab dalam bibel mereka Kristen dan kami kasihan anak-anak mereka 100% dijubahkan dalam dalam neraka karena kalau di doktrin sudah berjalan baik Profesor insidur pengusaha S1 S2 S3 bahkan menteri bisa di doktrin percaya Yesus adalah Tuhan kami akan diselamatkan dan dihapus dosa-dosa dosa-dosamu ini kan ajaran koplak Bansuma berganti dan kristian percaya Yesus di celah kamu ini tidak keyakinan tidak masuk akal jadi tanggapan Bansuma bagaimana ini Bansuma salah satu misi kehadiran kita disini itu adalah bagaimana kemudian istilah-istilah Islam itu dicabut dari bibel karena itu memang betul tidak cocok tidak cocok mereka dibiarkan begitu saja menggunakan istilah-istilah Islam apalagi memaknai kata Allah itu dengan serampangan dan seenap perut mereka mereka menghina Allah tapi menggunakan kata Allah itu artinya bahwa memang dari sana saja kita sudah lihat bahwa ini mereka ini tidak benar apakah mereka mau juga menerima